Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencinta tanaman Jumpa lagi dengan saya Boyo Thea Pada channel Taman Kecil Oke sahabat Kita melanjutkan dari video sebelumnya Review tanaman tomat Hidroponik sistem DFT Kali ini saya akan Memberikan tutorial Bagaimana cara Perawatan dan pembentukan Cabang pada Tanaman tomat ini Untuk pembesaran batang utamanya Dan menumbuhkan Tunas untuk percabangan baru Untuk perawatan Kita mulai dari pemangkasan daun Yaitu daun yang tua Dan menguning Seperti ini Daun yang pertama kali tumbuh Terlihat menguning Daun-daun ini Harus dibuang Agar pertumbuhannya Terfokus pada Pertumbuhan batang utama Dan pertumbuhan tunas Untuk menanam Tanaman tomat hidroponik Dengan sistem DFT seperti ini Sebaiknya diberi jarak Atau diseling satu lubang tanam Agar air nutrisinya Dapat mengalir dengan lancar Karena perakaran Tanaman tomat ini Banyak sekali dan panjang Oke sahabat Kemudian Untuk pembentukan Percabangan dari tunas baru Kita lakukan Pemangkasan pucuk Pada tanaman tomat ini Seperti ini Pangkas pucuknya Kemudian Pangkas juga Daun yang tua dan menguning Oke kita pangkas daunnya Kita sisakan 2-3 batang daunnya Untuk proses pertumbuhan Yang ini juga Kita pangkas pucuknya Daun yang rusak ini Juga kita pangkas Perlu diketahui Bila daunnya menguning Pada bagian ujungnya Bisa kita pangkas Seperti ini Pangkas bagian ujungnya Dan sisakan daun Yang masih bagus Oke sahabat Dilakukan Pemangkasan pucuk ini Untuk menumbuhkan Tunas-tunas baru Dan membentuk Percabangan yang teratur Agar pertumbuhannya Lebih cepat Dan terfokus Pada proses Pertumbuhan bunga Dan pembuahannya Oke sahabat Tonton dan simak terus Video ini Untuk perawatan selanjutnya Pada tanaman tomat ini Juga dukung terus Channel ini ya Oke sahabat Tanaman tomat hidroponik Memerlukan nutrisi yang cukup banyak Atau tinggi Kepekatan nutrisinya Dari mulai pindah tanam Sampai usia 2 minggu Pemberian nutrisinya Kisaran 1000 sampai 1500 ppm Dan pada usia 3 minggu ini Pemberian nutrisinya Kisaran 1500 sampai 2000 ppm Sampai masa pembungaan Jangan lupa sahabat Untuk selalu mengecek nutrisinya Diukur menggunakan TDS meter Agar kadar nutrisinya Sesuai dengan masa pertumbuhannya Sehingga tanaman tomatnya Dapat tumbuh dengan baik Oke sahabat Sudah semua dilakukan Pangkas pucuk Dan pemangkasan daun-daunnya Yang rusak Tua dan menguning Terlihat lebih rapi Hijau Dan segar Tanaman tomat Yang telah dipangkas pucuk ini Nanti akan tumbuh Tunas-tunas baru Pada selah ketiak daunnya Di sini Dan di sini Pada selah-selah ketiak daunnya Oke sahabat Untuk perawatan tanaman tomat ini Pemangkasan saja tidak cukup Karena pada usia muda ini Tanaman tomat Rentan sekali akan serangan hama dan virus Agar dapat bertahan Dan terus tumbuh dengan baik Maka perlu dilakukan Pencegahan serangan hama dan virus Yaitu dengan penyemprotan pesticida Untuk tanaman sayur buah Sebaiknya gunakan pesticida organik cair nabati Agar lebih aman Untuk kesehatan dan lingkungan Dan juga buahnya aman Dan juga buahnya aman untuk dikonsumsi Oke sahabat Tonton dan simak terus video ini Untuk mengetahui bagaimana cara penyemprotan pesticida Untuk mengantisipasi serangan hama dan virus Pada tanaman tomat ini Oke kita mulai saja penyemprotan pesticidanya Gunakan alat semprotan atau spray Agar mudah dan menyebar Semprotkan pada semua bagian tanaman tomat Mulai dari batang, daun, dan media tanamnya Semprotkan secara merata Jangan ada yang terlewat Saya gunakan pesticida organik cair nabati Yang juga mengandung JPT Atau jad perangsang tumbuh Agar lebih cepat pertumbuhan tunas dan daunnya Lakukan penyemprotan pesticida Pada pagi hari Agar kandungan pesticidanya Dapat menempel pada tanaman Dan JPT-nya Juga segera diserap oleh tanaman tomatnya Lakukan penyemprotan pesticida Secara rutin setiap 7-10 hari sekali Tergantung pada kondisi lingkungan sekitar Saya sarankan pada sahabat Untuk penyemprotan pesticida ini Agar mengikuti arah angin Jangan sampai mengenai mata Mulut, dan hidung Bila perlu gunakan alat pengaman Seperti masker Dan kacamata Oke sahabat Sudah selesai penyemprotan pesticidanya Seperti ini Terlihat basah Daun dan batangnya Dengan penyemprotan pesticida Secara rutin Maka hama dan virus Tidak akan mudah Untuk menyerang tanaman Walaupun terserang Namun tidak akan lama Dan tanamannya Akan dapat bertahan Untuk terus tumbuh dengan baik Sampai masa pembuahan Oke sahabat Silahkan sahabat Mempraktekannya Karena Lebih baik mencegah Daripada mengobati Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua Ikuti terus channel ini Untuk mengetahui Perkembangannya Sampai jumpa lagi Pada video tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi